Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat sahur Semoga dimanapun anda berada selalu dalam kondisi yang baik Dan selalu berada di dalam lindungan Allah SWT Senang sekali sahabat sahur Saya Iryana Mardanus bisa kembali menjumpai anda di program Ramadan Kompas TV Apalagi kalau bukan Saur Time Insya Allah berkah Nah hari ini temanya ini sangat menarik lagi-lagi Karena ini berhubungan dengan generasi milenial tentunya Kita nanti akan membahas ngobrol-ngobrol tentang dakwah milenial Nah ini apalagi sudah ada Natasha Rizky ya Aca ini sebagai generasi milenial juga nih Bukan cuma Aca aja loh Oh iya yang dia juga lupa Aca gimana kabar pagi ini? Alhamdulillah baik Ini hari ini spesial ya soalnya sahurnya lengkap Lengkap ya? Soalnya anak-anak pada bangun semua Wah Alhamdulillah Ya Anda gimana di rumah? Alhamdulillah makanannya Apapun yang dibikinin istri enak lah Masya Allah bisa aja nih istrinya nonton kayak di rumah ya Insya Allah Ya Anda ini Masya Allah ya membahas dakwah milenial nih Apalagi sekarang fenomena sosial media sudah bertebaran di mana-mana ya Ini berkaitan dengan digital marketing, media sosial, semuanya lengkap Bahkan bukan cuma itu aja bahkan dakwah pun juga Dakwah pun ya Sosial media semuanya sudah bertebaran nih ya Lewat Youtube, Instagram, Facebook gitu Apapun lah ya Tapi ini makanya ini yang justru kita mau tanyakan nih sama guru-guru kita Silahkan ya Anda Nah untuk membahasnya sahabat sahur, Aca dan ini Anda gak akan ngobrol sendiri Tentunya Sudah disebutkan juga ada guru-guru yang hadir di studio Kompas TV Di sebelah Anda ini ada Ustadz Yudin Tak Yudin, Gustaki Ya Gustaki ya Sebagai pengasuh ponpes Asa Adah Bogor juga Kemudian juga sebelah dekatnya Aca ada Di sebelah Aca ada Kang Amin Syafullah Amin sebagai takmir masjid Al-Munawaraci Ganjur Assalamualaikum Kang Amin Assalamualaikum Selamat sehat semuanya ya Alhamdulillah 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 Semoga terus Salam sehat untuk kita semua ya Aca Ya benar Aca izin Anda langsung mau nanya dulu Ya silahkan Karena ini fenomenanya unik juga ya Perkembangan zaman kita juga masih berada di dalamnya Bagaimana melihat adaptasi-adaptasi semuanya Tidak hanya bekerja meeting dan lain-lain seperti Aca bilang tadi Tapi dakwah Nih Kang Amin Dakwah sendiri sekarang disebut dakwah milenial ya Menggunakan platform social media apapun itu banyak deh Nah Kang Amin Kalau melihat fenomena apa namanya dakwah sendiri Yang sekarang menggunakan berbagai platform dakwah masa kini lah kita sebut Dalam perspektif Islam melihatnya seperti apa sih? Terima kasih Mas Yana, Mbak Aca Jadi dakwah itu memang salah satu bagian dari diktum agama Islam Kita ini mendakwahkan atau mengempain tentang kebaikan-kebaikan Sebagaimana di dalam Al-Quran itu disebutkan Salah satunya adalah di surat An-Nahl ayat 125 Yang berbunyi Yang berbunyi Di tafsir jala lain disebutkan adalah Ini adalah nasihat-nasihat atau ucapan-ucapan yang lembut Itu adalah ucapan-ucapan yang menentramkan Ucapan-ucapan yang membuat adem Itu adalah Ketika dakwah tentu ada orang yang bicara, ada yang diajak bicara Nah ketika yang diajak bicara ini kok ngajak diskusi, gak diem saja Maka perintahnya Yaudah diskaslah dengan hal yang lebih baik Dengan hal yang lebih positif Dengan hal yang lebih menyejukkan Dengan hal yang lebih menentramkan Jangan sampai kalau kita ditanya di ayat diskas terus marah-marah Nah itu jangan sampai Nah dari sejarahnya ketika Al-Quran itu turun Sudah ada pembicaraan ayat yang menyangkut tentang dakwah Kemudian dari perkembangan ketika Islam didakwahkan juga terkait dengan zaman Dua zaman dulu ketika ngajak orang, ngumpulin orang pakai kentongan Ya kan? Kalau zaman sekarang di tengah kota pakai kentongan Bila-bila ada maling dimana Oke benar juga tuh Ya kan? Makanya ketika di era milenial ini Mbak Acah, Mbak Asyana Kita juga milenial Oh termasuk dong Oh kita juga milenial Paling gak ngaku milenial Dakwah tidak cukup hanya dengan cara-cara konvensional zaman dulu Orang dikumpulkan di lapangan kemudian dipidatoin Itu tetap masih dilakukan, dikumpulkan di masjid Tentu ketika di era pandemi ada protokol Itu juga cara dakwah di pandemi Konteksual, konteksnya waktu itu apa gitu kan Di era milenial ketika anak-anak sekarang itu pegangnya gadget Ketika anak-anak sekarang itu TV-nya digital Ketika nonton TV Ketika anak-anak sekarang dengan dunianya yang mungkin berbeda Bukan mungkin, pasti sebenarnya Dengan dunia mungkin kakek-kakek mereka, orang tua-orang tua mereka Maka cara menyampaikan dakwah pun dilakukan dengan cara yang berbeda Meskipun materinya ya sama Ngajak kebaikan, menjauhi kemungkaran Ngajak kepada hal-hal yang ma'ruf Ngajak beribadah, menjauhi maksiat Itu akan tetap sama Ngajak berinteraksi dengan cara-cara yang baik dan benar Tetapi medianya menjadi hal yang berbeda Nah itulah kenapa kita para dai itu memiliki pembahasan tersendiri Yang hari ini diangkat di Sahur Time Nah adalah dakwah milenial Kira-kira gitu Gustaki ya Nah ini Gustaki sebagai pelaku dakwah Masya Allah Milenial mungkin bisa ditanya sendiri sama Masa Camba ya Nah kira-kira seperti itu Tapi benar ya yang tadi Kang Amin bilang bahwa Sebenarnya sih isi dan intinya tuh tujuannya sama ya Untuk berdakwah gitu Tapi hanya medianya saja yang berbeda Jadi mengikuti jaman nih Kang Amin ya Masya Allah Nah ini ngobrol-ngobrol soal sosial media nih Aceh sempat intip-intip juga Instagramnya Gustaki nih Masya Allah Ini dakwahnya juga udah milenial Ya bener nih Nah Gustaki gimana sih dalam kehidupan sehari-hari Gustaki memanfaatkan sosial media sebagai platform dakwah nih Moanijin Gustaki Baik Dakwah itu artinya menyeru, mengajak orang Tadi Kang Amin mengutip ayat 125 Seru'lah berarti kita mengajak orang An-Nas kalau dalam tafsir jalanin tadi Orang kemana? Ada goalnya, ada tujuan, ada visinya Ila sabili rompika Ke jalan Tuhanmu Nah kemudian kita menggunakan cara Apa yang kita lakukan hari ini Wabila khusus di masa pandemi Kita sangat terbatas untuk bertatap muka Secara fisik kita dibatasi Maka kita menggunakan platform-platform Fitur-fitur media-media Yang sifatnya teknologi untuk menyampaikan dakwah Para asatif, para kiai, para guru Dulu juga memanfaatkan media Kita mengenal ada kitab kuning Karena dulu kertasnya itu kuning lah Atau kitab klasik lah ya Dalam perspektif saya Itu adalah cara dakwah beliau memanfaatkan media Dulu belum ada pembukuan mushab Dalam format seperti kita lihat saat ini Kodifikasinya Ataupun kitab hadis Itu adalah bagian dari media Maka apa yang kita lakukan hari ini Pertama kita memanfaatkan media Berarti teknologi Yang kedua memanfaatkan keadaan Kadangkala kita ini menjadi kreatif gara-gara terdesak Hari ini banyak orang yang Mau tidak mau membuat akun di sosial media Memanfaatkan gadgetnya Untuk mengambil gambar Ataupun untuk membuat Fasilitas membuat fitur-fitur kreatifitas Kreatifitas seperti meme Atau meme ya tulisannya Meme bacanya Kemudian bikin quote-quote Gambar ada captionnya Itu bagian dari kreatifitas Yang itu karena keterdesakan kita Di masa pandemi ini kita jadi kreatif Yang namanya mendidik tidak bisa dadakan Tapi kadang-kadang dadakan Bisa membuat kita mendidik Ya contohnya kita dalam masa pandemi ini Ini juga menarik sekali Karena tadi kalau dikatakan Kang Amin juga Konteksnya kan lagi pandemi kan Tapi tadi sudah di bahas sedikit ya Sama Gustaki bahwa sebelumnya pun Sebenarnya juga sudah memanfaatkan itu Kita juga akan membahas itu lebih dalam lagi Nah sahabat sahur ini adalah salah satu cara Praktis ini juga melalui gadget tentunya Mengejar kebaikan di bulan Ramadan Cukup ambil gadget Anda saat ini Dan langsung bagi Anda yang ingin Menyumbangkan sedikit rezekinya Ini dapat berdonasi dan juga bersakat Untuk UMKM Bangkit Di rekening BCA 0680 192677 NUKER LAZISNU Atau bisa langsung Anda scan barcode Di layar televisi Anda Tadi ya seperti yang sudah dikatakan Sama Gustaki dan juga Kang Amin ya Bahwa sebenarnya sudah banyak sekali Dimudahkan ya kita ya Dalam menerima dakwah Jadi sebenarnya gak ada alasan ya Untuk kita males Apa namanya belajar gitu Menentukan ilmu Karena sudah sangat-sangat dimudahkan nih ya Dengan adanya sosial media Mungkin langsung saja kita Tanya-tanya lagi ya Yanda ya Oke langsung menggali lagi Dari guru-guru kita nih Saya ke Kang Amin ya Kang Amin Kalau dari Apa namanya Ayat-ayat atau dalil Di Al-Quran itu sendiri Dakwah itu sebenarnya Banyak gak sih dimunculkan Di dalam dalil atau ayat Al-Quran Surat-surat di dalam Al-Quran Ya terima kasih Mas Yanda Mbak Aca Seperti kita dengarkan tadi Pembacaan Surat An-Nahl ayat 125 Sebagai Dalil ya Biasanya Atau teks Mengapa Orang itu berdakwah Itu adalah ajakan Agar kita mendakwakan Ajaran-ajaran kebenaran Nah ada Banyak dalil yang lain Di antaranya Surat Al-Quran Ayat 104 Dan ayat 110 Tetapi Kadang-kadang Yang Sering dilupakan Adalah Ketika ada Satu ayat Mengatakan Baligu Anni Kemampuan Penarahan Mereka Ini yang menjadi Kendala bagi kita Di saat ini Dulu ketika kita Berdakwah Itu hanya Satu atau dua orang saja Yang denger Tidak didengar orang lain Sekarang ketika kita Ngomong dengan satu atau dua orang Dia Ngomongan itu tersebar Keribuan Kejutaan Para Pemirsa Dan lain sebagainya Sehingga Itu kemudian Merepotkan Kadang hal yang Sifatnya baik Bagi si A Ternyata buruk Bagi si B Nah itu adalah Hal yang membuat kita Mesti Tahu Tentang rambu-rambu Di dalam Berdakwah Jadi Sangat penting Bagi kita Untuk berdakwah Tetapi Lebih penting juga Bagaimana Cara kita Berdakwah Agar tidak Merepotkan Orang lain Agar tidak Menyinggung orang lain Agar tidak Justru memperkeruh Suasana Agar Dakwah kita sampai Maka kita Perlu Untuk memperhatikan Cara dakwah Agar kita berdakwah Dengan santun Tidak menyinggung orang Dan berdakwah Sesuai dengan zamannya Ketika orang Ngomong di zaman milenial Tentu beda dengan orang Ngomong di zaman dulu Ini Sebenarnya Seberapa pentingnya Dakwah ini Dilakukan di zaman Teknologi semakin Berkembang ya Gustaki Apalagi Ini tadi balik lagi Sosial media Nah ini kan kadang Orang suka Berperang dalam komen Beda-beda pendapat Nah ini Bagaimana juga sih Gustaki kita dalam Menanggapinya nih Dengan adanya perbedaan itu Silahkan Gustaki Baik Kita punya smartphone Ya Ponsel cerdas Tapi juga Didukung dengan SDM yang cerdas Oke Jangan sampai Kita menerima Share Bagian Apa Pembagian Ataupun info Dari orang lain Tanpa kita Sampai tuntas Share Share lagi Atau Kadang-kadang kita Termakan oleh Kutipan Share itu Jangan berhenti di Anda Iya Aduh Ring juga tuh Gue Ini menyampaikan dua hal ini Ketika kita mendapatkan Pesan Apalagi secara beruntun Melalui sosial media Dengan berbagai platform Pertanya Pertama Tanya Apakah benar Atau tidak Ini berita Kita telusuri Cross check Abayun Konfirmasi Yang kedua Katakanlah ini benar Kalau benar pun Tanya Kalau salah Sudah jelas Berhenti digenda Katakanlah ini benar Tanya yang kedua Manfaat atau tidak Atau Maslahat atau Mapsadat Baikkah Atau buruk Dampaknya Kalau ternyata Berita ini baik Maaf Berita ini benar Lalu kalau kita share Membuat orang Tambah marah Kira-kira ini Maslahat atau Mapsadat Rusak atau baik Akan merusak Maka berhenti di kita Ini penting juga Jadi Poin yang insan sampaikan Smartphone Harus diimbangi dengan Smart SDM Itu dia Menarik tagline itu ya Penting sekali tuh Beberapa hari sebelumnya Kita membahas juga Mengenai hati-hati Pakai jempol ya Nah Hati-hati Haring sebelum sharing gitu ya Masalah media sosial itu ya Ini menarik ya Karena Kita juga harus Pinter-pinter nih Lagi-lagi ya Dalam menelan informasi Nah karena Yang tadi seperti Gus Taki bilang bahwa Jangan ditelan-telan Karena siapa tahu Moda rotnya juga Lebih banyak ya Gus Jadi hati-hati banget nih Nah mungkin Lanjut juga Saya mau nanya ke Kang Amin Sekarang Sebenarnya Apa sih Kang Amin Bedanya nih Ceramah Tablik Dan Tauzia Nah mohon izin Silahkan Berhubungan juga mungkin Caya dengan Dakwah Millennial tadi Iya bener Menurutkan sosial media Jadi Kita jawab pertanyaannya ya Iya Jadi kalau ceramah Ya kan bahasa Indonesia Ceramah Semua orang Tahu bahwa Seseorang berbicara Di hadapan banyak orang Itu bisa disebut sebagai ceramah Yang kemudian adalah tablik Tablik ini adalah serapan dari bahasa Arab Asal maknanya adalah Menyampaikan Itu adalah tablik Maka tadi Sampaikanlah Meskipun hanya seayat Di saat ini Dulu yang bisa menyampaikan Itu orang-orang tertentu saja Karena tidak semua orang berhak bicara Nah sekarang ini Semua orang pegang HP Dan merasa Semua orang berhak bicara Dan mendapat kesempatan yang sama Untuk dilihat Itu dia Jadi dulu ada-ada gium Harimau mulutmu Harimau Harimau Sekarang Jempolmu Harimau Harimau Kira-kira seperti itu Nah itu Tentang tablik ya Jadi tablik itu menyampaikan Nah kalau Tau siyah Itu secara harfiah Dia bermakna Wasiat Dulunya sih Wasiat itu digunakan Kalau hal-hal penting Yang harus disampaikan Jangan-jangan Seseorang besok Meninggal Nah itu adalah Tau siyah Maka terkadang Kata-kata taus siyah itu Digunakan istilah Di dalam ceramah Bila Orang yang berbicara Ini memang orang-orang yang sangat Penting Yang susah Untuk diakses Oleh orang banyak Maka itu biasanya disebut Tau siyah Nah makanya Sering kita Lebih menggunakan Kata mau itu Duh hasanah yang seperti tadi Nasihat-nasehat Kebaikan Karena Masing-masing Masih berharap Semuanya Umurnya panjang Amin Masing-masing Masih berharap Semuanya jalan ke depan Aman-aman saja Baik-baik saja Jadi kalau taus siyah Biasanya Identik dengan Wasiat Namanya wasiat Gimana sih Kalau dalam bahasa Indonesia Terkadang kita memakai Surat wasiat Nah itu kan Intinya Isinya Seakan-karena Sudah hal yang Sangat-sangat penting Kalau cuman Surat saja Menyampaikan pesan Saya pengen Minggu depan bisa makan sate Gitu kan Misalnya Itu kan Masa orang berwasiat Seperti itu Kira-kira sih Seperti itu Itu adalah masalah Zawq Atau rasa bahasa saja Kira-kira seperti itu Nah Di dalam dakwah Kata-kata ini juga mengalami Perkembangan Tentu saja ya Dulu kita mengenal Penutup kepala Bagi perempuan Itu adalah kerudung Kerudung Nah kerudung Kemudian kita mengenal Jilbab Setelah Jilbab Sekarang yang lebih Misalnya hijab Itu adalah Perkembangan Dari dakwah Dan ada contoh-contoh Yang lain Orang dulu nyebut Tobat lah Gitu kan Sekarang kata Tobat itu Di publik Di era menalinya Agak jarang Seperti terdengar Diganti menjadi Hijrah Hijrah Kira-kira Seperti itu Karena Sementara ketika hijrah Itu biasanya Ada simbol-simbol tertentu Ganti model pakaian Ganti model potongan rambut Dan lain sebagainya Nah Sementara ketika Tawbat itu Tidak mensyaratkan Penggantian atribusi Apapun Selain dari Penggantian Memaknai hidup Dan apa yang Dijalani Dari keburukan-keburukan Menjadi kebaikan-kebaikan Ini menarik sekali ya Maksudnya Apa yang disebutkan Kang Amin tadi Ini dekat juga Dengan kesarian Karena sering juga Kita dengar hijrah Kemudian tadi disebutkan Bahwa sebenarnya Tawbat itu juga tidak Apa Mesyaratkan Pergantian atribusi Tadi Banyak sekali sih Banyak istilah-istilah Tadi Sobat hijrah Sobat insta Mungkin Banyak gitu Kalau sekali Pokoknya harus niatnya Lebih baik lagi Nah Sahabat sahur Jangan lupa Tidak hanya Aca dan Anda ini yang bisa bertanya Ke Kang Amin Dan juga Gustaki Di studio Tapi Anda Sahabat sahur Juga bisa Memberikan Atau bertanya langsung Ini melalui platform Ad sahur Time Kompas TV Apakah kemudian Dakwah milenial Atau dakwah melalui Media sosial Begitu ya Menggunakan teknologi Memanfaatkan platform Social media yang ada Ini menyalahi Anjuran Tata cara berdakwah Dalam Islam Enggak sih sebenarnya Tidak 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 Dakwah itu adalah Menyampaikan Kemudian ketika Seseorang menyampaikan Dia butuh sarana Atau media Di zaman dulu Orang Ketika menyampaikan sesuatu Dia melalui surat Itu dilihat dari zaman Kemudian dia melalui Kode-kode Mungkin Tulisan-tulisan Di gua Dan lain sebagainya Ya kan Di zaman dulu Itu adalah Terkait dengan zamannya Kemudian juga terkait dengan Jenisnya Itu berbeda-beda Ada orang yang berdakwah Dengan ceramah Langsung Di hadapan publik Ada orang yang berdakwah Itu tidak dengan ceramah Tapi dengan bernyanyi Misalnya Itu juga bagian dari dakwah Ada juga orang yang berdakwah Dengan menulis Di buku Atau Ada juga orang yang berdakwah Itu Dengan produk-produk tertentu Nah itu juga bagian daripada Dakwah Misalnya kan Ketika Seseorang itu memakai Sarung Misalnya kan Itu Sudah tercirikan di Indonesia Bahwa Sebagai bagian dari tradisi Umat muslim Misalnya itu memakai Sarung Maka itu juga cara berdakwah Ketika orang-orang itu Berpakaian sarung Dia tercitrakan Sebagai orang-orang yang lebih religi Padahal sebenarnya Sarung juga tidak hanya dipakai oleh orang-orang yang Lebih religi saja Sarung juga dipakai di mana-mana Nah itu salah satu contohnya Misalnya peci Itu juga bagian dari dakwah Nah jadi ketika kita berdakwah pun di media Internet misalnya Tidak hanya terbatasi pada situs website misalnya Tetapi bisa juga di aplikasi Baik aplikasi yang sangat umum Seperti mungkin YouTube Atau sosial media yang lain Seperti Facebook dan lain sebagainya Baik dia menulis disana Atau membuat Infogram disana Atau membuat Konten-konten yang lainnya disana Quads-quads tadi Atau meme tadi Maupun juga di Platform-platform lain Itu Ya dihukumi sebagai Ya sah-sah saja Tidak apa-apa Memang hukumnya adalah Jais Bebas saja Bisa dilakukan gitu loh Bukan hanya Medianya Tetapi juga jenisnya gitu Jadi Ada orang yang Misalnya Berdakwah dengan kegiatan-kegiatan tertentu Zaman dulu misalnya Kalau Orang ngajak senam Zaman dulu Anak-anak milenial mungkin tidak Tidak tahu zaman itu Zaman dulu Ya Sebelumnya ketika mengajak Senam Itu biasanya pakaiannya Agak-agak ketat gitu kan Zaman dulu Sehingga terjadi Gap yang cukup Lebar Antara yang biasanya senam Dengan yang biasanya Ke masjid Atau ke musola Nah sekarang ini Orang senam Itu sudah memakai Pakaian yang Berhijab Berjilbab Berkerudung Dan pakaian yang longgar Jadi sudah tidak lagi ada jarak Antara yang biasa senam Dan yang biasa ke masjid Yang biasa ke masjid juga Sering senam Yang biasa senam juga Sudah Sering ke masjid Jadi Hal-hal seperti itu Itu tetap boleh dilakukan Itu adalah bagian dari Media Dan jenis-jenisnya Ketika kita berdakwah Dan itu sah-sah saja Dilakukan Zaman dulu Misalnya yang sering Jadikan contoh Sunan Kali Jogol Itu berdakwah Dengan wayang Kenapa enggak Berdakwah Bayang itu adalah Sarana untuk dakwah Nah Zaman sekarang pun Akan sama Bagaimana Kita lagu-lagu Yang dulunya Lagu-lagu Jenis musik tertentu Itu akrab Dengan tindakan-tindakan Yang Tidak sesuai dengan Nilai-nilai agama Sekarang Jenis-jenis musik itu Juga Membuat Atau memproduksi Lagu-lagu yang isinya Muatan Keagamaan Jadinya sudah Tidak ada Masalah Di dalam Hal itu Seperti itu Oke Jadi Sebenarnya Simpel sih ya Maksudnya Media apapun Bisa kita lakukan Asal sesuai dengan Syariatnya Kembali lagi Seperti yang Yang kami katakan Tapi ini Gustaki Ini Kayaknya kan Semua orang Semenjak ada Sosial media Kayaknya bisa Siapa aja Berdakwah Nah ini juga Perlu hati-hati Karena Takutnya Salah-salah Mengucapkan Sesuatu Sosial media Entah dalil Dalilnya salah Ya kan Gak ada dalilnya Nah itu Hati-hati juga Nah makanya Ini sebenarnya Metode dakwah ini Ada gak sih Landasannya nih Bagi Dain milenial Jadi kan Harusnya Ada syarat-syaratkah Untuk kita berdakwah Jadi jangan asal Berdakwah saja nih Gustaki Mohon izin Pertama Kita harus lihat Kapasitas kita Kalau kita Sebagai orang awam Hanya bisa Ber-share saja Ya sudah Kita hanya bertugas Men-share saja Tidak perlu tambahin Dengan caption apa-apa Yang bisa berpotensi Salah Nah Kalau kita Kapasitasnya orang yang Awam Berbeda lagi Masih di poin pertama Kalau kapasitas kita Orang yang Mampu Menyajikan informasi Mulai dari Mempersiapkan konten Media Dan menyampaikan Itu yang lebih baik Yang kedua Yang kedua Adanya Like Kemudian Dan komen Menurut saya Bagian dari Kontrol masyarakat Bagaimana netizen Atau warganet Memberikan Tanggapan Respon Kepada konten Yang kita Buat Meskipun Ada saja yang julid-julid Kalau memberikan Tanggapan Yang sifatnya Kritik Masukan Ini yang bisa Membangun kita Kalau lah ternyata Yang kita Posting itu Adalah perkara Yang tidak benar Kita bisa Cepat-cepat Menghapusnya Kalau itu tidak sejalan Jadi Dari situ enak Sebenarnya Ada tektok Yang pertama Yang kedua Yang ketiga Bagaimana Kita ini Menyajikan Satu Konten Konten Postingan Itu mesti Memiliki Dasar Kalau kita Berbicara tentang agama Ya ada Teks agama Atau Kalau itu Yang bersifatnya Umum Nilai-nilai Kebijaksanaan Yang sifatnya umum Dan bisa terima oleh Orang banyak Sebagai sesuatu Yang ma'ruf Ya itu Tidak jadi masalah Kita share Yang paling penting Tadi Kita harus Pandai Menyaring Sebelum Men-sharing Itu yang paling penting Dan satu lagi Smartphone Juga harus Smart orang Atau SDM Oke Itu dia Penting sekali Saring sebelum sharing Tadi ya Jadi kayaknya juga Kita sebagai yang Men-share Lebih baik kayaknya Mencantumkan sumbernya Juga ya Gustaki ya Supaya kita juga jadi Gak salah paham nih Orang dalam Mengemahaminya nih Ya Ini mungkin Untuk sahabat sahur Kita masih akan Panjang lagi Membahas Dakwah milenial ini Sahabat sahur Bisa langsung Mengirim pertanyaannya Juga melalui Instagram At sahur Time Kompas TV Usah jadar nanti Akan kita bacakan Ini pertanyaan Untuk Gustaki dulu Gustaki Apakah boleh Mendengarkan Cerama agama Di Youtube Atau di platform Sosial media lain Misalkan Ini sambil tiduran Dan mengenakan Pakaian yang kurang sopan Onijin silahkan Gustaki Konteksnya kita sedang Mendengarkan Betul Kalau Dalam Kondisi kita Menyimak satu ilmu Etikanya Ini bicara etika berarti Adabnya Alangkah lebih baik Kita mempersiapkan Hati kita Mempersiapkan Fikiran kita Suasananya pun Yang Nyaman Sehingga kita bisa Mencerna Apa yang disampaikan Karena itu ilmu Masuk ke hati Iya benar Tapi kalau dalam Konteksnya kita Santai hanya Mendengarkan saja Ya Moga-moga itu Bisa masuk Oh iya Tapi hanya sekedar Etika Alangkah lebih baik Kita Menyiapkan Apa yang Kita lakukan itu Pakaian Suasana Dan lain-lainnya Itu nyaman Seperti hanya Pengajian Dalam Tatap muka Atau offline Kita Bertemu Berhadapan dengan guru Dengan kiai Masa iya Kita tiduran Iya Jadi ini hanya Bicara etika Tapi kalau hanya Mendengarkan saja Ya tidak masalah Ini bicara etika saja Oke Semoga Jadi anggaplah kita Benar-benar seperti Kekajian langsung Seperti hanya kita Hadir zoom bagaimana sih Iya benar Walaupun kalau zoom kan Ketemu Muka dengan muka Melalui Kamera Tetap aja Tidak mungkin kita Berantakan Kita mau meeting Sama atasan kerja Atau teman Kita juga harus Pakaian rapi Masa menuntut ilmu Tidak pakaian rapi Betul Itu dia Apalagi ilmu keagamaan Tadi kata Gustaki Kan yang harus Masuk ke hati Masya Allah Ini lanjut ya Buat Kang Amin Sebenarnya Apakah Menyebarkan Ceramah agama Lewat Whatsapp group Ini bisa dikatakan Berdakwah juga Bisa Itu bagian dari Dakwah Tapi Orang harus Tahu Perannya itu tadi Kalau memang dia Tidak punya Kapasitas Untuk ceramah Tidak punya Kapasitas untuk Memberikan Nasihat agama Tidak punya Kapasitas untuk Dimintai Pertanyaan tentang Hukum Hukum agama Ya jangan memaksakan Diri membuat konten Tentang Ceramah agama Tentang hukum Hukum agama Nah tetapi Kalau Sekedar Share dan lain Sebagainya Ya itu Yang bagian dari Dakwah itu Bisa dilakukan Ya kalau Memang Tahunya Bisa nya Cuma nge-share Ya ada apa-apa Agar informasi itu Tersebar lebih Luas Nah tetapi Perlu diperhatikan Itu tadi Seperti Gustaki di segmen Sebelumnya Ini benar Apa Salah Yang kedua Manfaat Apa Tidak Terkadang Benar atau Salah Ini kita Tidak tahu Kenapa Kita tidak Tidak tahu Ya kita Bukan ahli Agama Gimana kita Tahu Hukum Atau Nasihat agama Itu benar Atau Salahnya Kita tidak Tahu Makanya Kemudian Bagaimana Caranya Ya adalah Kita Harus Menentukan Tokoh-tokoh Atau Ulama-ulama Atau Guru-guru Mana Atau Dari mana Yang akan Kita ikuti Yang itu Kita share Nah disitulah Kemudian Identitas Atau Identifikasi Itu menjadi Penting Bagi seorang Guru Atau Seorang Tokoh Atau Seorang Mubalik Agama Di dunia Media Sosial Atau Di dunia Internet Jadi Kenapa Kadang-kadang Ada Jangan Ambil Agama Atau Ajaran Agama Itu Dari Internet Karena Terkadang Kita Tidak Bisa Menyaring Apakah Orang Ini Benar Atau Enggak Nah itu Sourcenya Benar Sumbernya Orangnya Dan lain Sebagainya Maka Disitulah Perlunya Kita Tetap Mengadakan Edukasi Penggunaan Internet Yang Benar Edukasi Tentang Bagaimana Berdakwah Yang Benar Edukasi Tentang Bagaimana Mencari Sumber-sumber Ajaran-ajaran Agama Yang Benar Kira-kira Seperti itu Masya Allah Ini menarik Nian Ini mungkin Aca Boleh tanya sedikit Ini menyambung Tadi Cara-cara Berdakwah Nah ini sebenarnya Metode Berdakwah Itu seperti apa sih Gustaki Ya Baik Kita harus memaklumi Da'i Orang yang mendakwakan Ada Mada'u Orang yang Menjadi objek Kita harus bisa Mengenali Mengidentifikasi Tidak semua Mada'u Ataupun Orang yang kita Ajak dakwah itu Atau yang kita Dakwah itu Sama Seperti tadi Kutipan yang Disampaikan oleh Kang Amir Kalimunas Biqal bi'okulihim Ini ajak bicara Dalam arti Berkomunikasi Kepada orang Dengan kadar Kemampuan Akal Orang yang kita Ajak bicara Ada orang yang Lebih Mendahulukan Pendengaran Sehingga senang Mendengar Ada juga yang Mata Sehingga Lebih senang Menonton Kalau kita Lihat Anak-anak Zaman sekarang Itu ternyata Lebih senang Melihat Senang Menonton Karena itulah Saya sering bilang Pertontonkanlah Tontonan-tontonan Yang menjadi Tuntunan Yang positif Maka Dalam hal ini Ketika kita Berdakwah Tidak bisa kita Jeneralkan Ada orang yang Sampai hari ini Senang mendengarkan Tadi kalau kata Kang Amin Wayang di radio Masih ada Ada juga yang Masih senang Nonton televisi Ada juga yang Senangnya Karena keterbatasan Waktu Tidak bisa nonton Televisi yang Sifatnya real time Ataupun radio Sehingga dia Sekali waktu Dia nonton Di Social media Youtube Misalnya Jadi Tidak bisa kita Anggap general Dan satu lagi Mungkin ada yang Senang menulis Dan senang membaca Yang kemudian Bacaan itulah Yang bisa dibaca Dalam kesempatan lain Tidak dalam satu Waktu itu saja Jadi kalau Bicara tentang metode Ya sesuaikan dengan Kapasitas orang Yang kita ajak Berdakwah Ada juga tadi Dengan budaya Dengan musik Dengan fragment Cerita Itu mungkin Lebih mudah Seperti halnya Sedikit saya tambahkan Belajar ilmu Tajud itu mungkin Bagi sebagian orang Sulit Belajar kitab kuning Juga bagi sebagian orang Sulit Tapi kalau dengan metode Dengan cara Yang menarik Insyaallah Bisa tersampaikan Jadi cara dan media Justru harusnya Kita tanggapi ini Secara positif ya Konteks pandemi Walaupun memang ini Pandemi Sesuatu yang tidak Kita inginkan Tapi dibaliknya Ini ada sesuatu Yang bisa kita ambil Secara positif Ada banyak alternatif Jalur untuk belajar Betul ya Cek ya Betul ya Anda Nah kemudian ini ada pertanyaan juga dari sahabat sahur ke Kang Amin nih Kang Amin Sebenarnya bagaimana Baiknya mengenalkan dakwah ke anak-anak Padahal mereka Sehari-hari sukanya nih main game atau pakai buat youtube-an nih Gimana nih Kang Amin Ya tentu dengan pendampingan orang tua Mereka suka memakai gadget untuk main game dan lain sebagainya Sementara Di gadget mereka juga tersedia materi-materi dakwah Nah itulah yang harus dikenalkan ke anak-anak itu dengan pendampingan-pendampingan Itu bagi pemakainya Penggunanya Tetapi sebenarnya lebih penting daripada itu adalah Bagi dainya Para dai itu harus lebih kreatif Untuk memasukkan materi-materi dakwah Kedalam platform-platform yang ada di gadget Dengan berbagai jenis dakwahnya tadi Mungkin lewat lagu Mungkin lewat drama Mungkin lewat film kartun misalnya Dan mungkin lewat infogram-infogram yang lain Seperti itu Masya Allah Berarti ini tantangan secara tidak langsung juga ya Untuk orang tua Selain bagi orang tua yang mengenalkan materi dakwah ke anak di gadget Juga bagi dainya bagaimana dia menyebarkan di gadget itu Sehingga saling ketergantungan Si dai juga berkepentingan untuk menyebarkan di gadget Si pengguna, masyarakat juga Merlukan untuk mencari materi dakwah yang ada di gadget Seperti itu Masya Allah Luar biasa Alhamdulillah ya hari ini Terima kasih banyak untuk guru-guru kita hari ini Untuk Bustaki dan juga Kang Amin ilmunya Ya insya Allah mudah-mudahan Bermanfaat untuk sahabat sahur semua Berdakwah adalah upaya dalam menyerukan kebaikan Dan mencegah dari keburukan Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT Jadi setiap dari kita ini harus mampu menjadi penyebar kebaikan Dan mudah-mudahan kita minta pertolongan sama Allah Supaya dapat ngirap ilmu yang bermanfaat Amin Amin Oleh karena itu ya Ca ya Berdakwah ini juga tadi singgung dikit Ini juga menjadi tantangan sebenarnya ya Menjadi daedai milenial saat ini ya Apalagi berdakwah sesungguhnya ini kan bisa dilakukan melalui berbagai macam platform social media sekarang Baik bertatap muka Maupun juga melalui teknologi Asalkan tetap semangatnya disampaikan dengan niat dan cara yang baik tentunya Nah sahabat sahur salah satu cara menggunakan gadget dengan baik Tentunya ini bisa seperti yang satu ini Kami juga mengajak Anda untuk menyumbangkan sedikit rezekinya Ini sahabat sahur semua dimanapun berada Bila tinggal ambil gadget bisa berlomba-lomba mengejar kebaikan Dengan cara berdonasi dan juga berzakat Untuk UMKM bangkit Berkening BCA 0680-192677-NUKER-LAZISNU Atau bisa langsung scan aja barcode yang tertera di layar kaca televisi Anda Nah akhir kata terima kasih sekali lagi untuk Kang Amin Untuk Gustaki dan juga Aca ngobrol-ngobrolnya hari ini Tentunya kita harapkan ya ini bisa menjadi pencerahan dan juga ilmu baru untuk sahabat sahur di rumah Dan kita semua dimanapun kita berada Terima kasih untuk sahabat sahur yang sudah setia bersama kami satu jam kebelakang Insya Allah ini menjadi sesuatu yang baru dan juga bermanfaat bagi kita semua Tetap di sahur time Insya Allah berkah Dan untuk menutup perjumpaan kita kali ini seperti biasa Saya akan mempersilahkan kali ini Kang Amin Untuk menutup dengan doa penutupnya Akhir kata saya Iryana Mardanus Dan saya Natasha Rizky Selamat menulaikan ibadah puasa Mohon izin silahkan Kang Amin Baik para pemerintah sekalian Mari kita berdoa bersama-sama Karena doa ini hanya doa yang pendek Dulu diijazahkan oleh Ki Haji Abdul Rahman Wahid Gustur Dari Bah Ki Haji Yasem As'ari dari Sunan Ampel Pendek saja Semoga Allah merahmati kita semua Rabbana Aatina Milla Dungga Rahmatan Wahai Yiklana Min Amrina Roshada Rabbana Aatina Milla Dungga Rahmatan Wahai Yiklana Min Amrina Roshada Rabbana Aatina Milla Dungga Rahmatan Wahai Yiklana Min Amrina Roshada Al-Fatihah Terima kasih. Terima kasih.